Halo teman-teman, hari ini aku mau petik berbagai macam buah segar. Ada juga buah yang sudah langka, baru kemudian akan aku review satu persatu. Pertama, aku mau cek buah jambu jamaica atau jambu bol, karena sekarang lagi matang semua, jadi banyak sampai berjatuhan. Jambu jenis ini umumnya biasa dibuat rujak, karena rasanya yang kurang manis dan mengandung banyak air. Yang lagi ngidam pasti ngiler nih liatnya. Beberapa buah juga banyak yang busuk karena sering terkena hujan, jadi kita pilih yang fresh ya. Kalau di daerah teman-teman gimana? Ada nggak yang sampai terbuang percuma seperti ini? Aku cuma ambil beberapa biji aja. Lanjut, petik buah kelengkeng. Lokasi kelengkeng ini berdekatan dengan perkebunan, jadi kalau nggak dibungkus akan sia-sia, karena dimakan kelelawar dan tidak jarang juga dimakan monyet. Kelengkeng ini baru habis dipanen kemarin, jadi sekarang aku mempetik beberapa tandan aja. Aku suka banget buah kelengkeng. Kalau hanya 1-2 kilo bisa aku habiskan sendiri. Sama halnya dengan buah manggis dan rambutan. Selanjutnya, aku mau petik buah yang sudah cukup langka, yaitu buah bone. Pohon bone nggak tumbuh di semua tempat, hanya di lokasi-lokasi yang memiliki suhu dan ketinggian tertentu. Kalau mateng, buahnya berwarna hitam peka dan rasanya asam manis. Enak banget dibuat rujak. Tapi sayang, buah ini hanya berbuah 1 kali dalam 1 tahun. Wah, aku dapat sekitar 3 kg. Selanjutnya, aku mau cek buah anggur. Karena sekarang lagi musim hujan, jadi buahnya kurang maksimal. Buah yang tersisa hanya cukup untuk konsumsi pribadi aja, teman-teman. Tapi, walaupun sering terkena hujan, buah anggur ini masih terasa manis dan masih worth it untuk dimakan. Aku hanya petik secukupnya aja ya. Lanjut, petik buah kalakuma. Di sini, buah kalakuma masih sejenis sawo, karena daun dan batangnya juga mirip pohon sawo. Kalau buah ini, aku nggak terlalu suka. Mungkin karena rasa dan teksturnya yang terlalu pekat. Teman-teman, ada yang suka buah kalakuma? Kalau pohon kalakuma bisa tumbuh di semua tempat ya, baik dataran rendah maupun tinggi. Wah, aku dapat beberapa buah. Ada satu yang matang banget dan siap untuk dimakan. Lanjut ke pohon belimbing muluh. Aku bingung pohon belimbing muluh ini nggak pernah putus berbuah, dan buahnya sampai sebanyak ini. Dalam satu tahun bisa berbuah sampai berkali-kali, dan bahkan bisa dibilang full berbuah sepanjang tahun. Di tempat teman-teman, gini juga nggak? Belimbing ini bisa dibuat olahan masakan, karena di beberapa wilayah juga disebut belimbing sayur. Kalau dirujak gula pasir, aku paling suka belimbing ini. Lanjut ke buah yang sudah langka, yaitu buah rengga. Pohonnya sangat mirip dengan pohon lengkuas, begitu pun dengan aromanya. Pohon rengga berbuah di bagian bawah, dan kadang sampai menyentuh tanah. Kalau matang, akan mudah copot jika ditarik. Hayo, teman-teman ada yang pernah lihat buah ini nggak? Ini termasuk langka, karena memang di daerah aku sudah cukup jarang. Aku hanya petik beberapa biji aja. Nanti aku review ya di akhir video. Selama konten, aku belum pernah review pohon tebu. Mumpung ada yang udah bisa diambil, jadi aku gas ke rumah kakek aku. Satu batang aja bisa panjang banget. Pohon tebu sudah termasuk jarang di daerah aku, karena nggak ada yang jual seperti dulu. Yeay, ini dia hasil petik-petik hari ini. Yuk kita review satu per satu. Sebelumnya, aku cuci dulu ya, dan aku keringkan. Kita mulai dari anggur dulu. Pastinya semua orang tahu gimana rasanya. Lanjut, makan jambu jamaica. Entah kenapa dinamakan jambu jamaica. Mungkin ini bukan jambu lokal ya, tapi beruntung ada jenis jambu ini, karena memang seenak itu kalau dibuat rujak. Buah kelengkeng akan lebih enak kalau didiamkan selama satu sampai dua hari. Makan lebih manis dan padat. Ini cuma pendapat aku ya, teman-teman. Lanjut, kita review buah kalakuma. Kalau habis makan buah ini, usahakan kumur-kumur dulu, karena daging buah ini rentan empel di gigi. Kalau untuk rasanya cukup manis, dan teksturnya juga lembut. Teman-teman, ada yang suka makan buah ini? Lanjut, review buah bone. Kalau buah bone, pastinya nggak semua orang pernah makan buah ini, karena termasuk langka dan berbuah sekali setahun. Yang belum pernah makan absen di bawah ya. Yakin deh, pasti banyak yang belum pernah makan, dan bahkan belum pernah lihat juga. Lanjut ke buah rengga. Sama halnya dengan buah bone. Buah rengga juga cukup langka. Isinya seperti jeli-jeli kecil dan bijinya berwarna hijau. Biji buah ini bisa dimakan ya. Rasanya manis dan aromanya seperti jahe dan lengkuas. Buah ini nggak bisa bikin kenyang, teman-teman. Kita anggap sebagai permen aja ya, karena cara makannya hanya dihisap, kemudian ditelan. Aku jarang banget mau makan tebu, karena memang seribet ini. Kupasnya cukup rumit dan isinya juga keras. Mungkin kalau dulu nggak banyak jenis buah, makanya banyak yang jual. Pohon tebu hanya manis di bagian bawah aja, teman-teman. Semakin ke atas, rasa manisnya semakin berkurang. Dan kalau ngunya tebu harus punya gigi yang kuat ya. Terakhir, aku mau review buah yang super kecut. Apalagi kalau bukan belimbing ulu. Teman-teman konten kreator bisa bikin challenge nih, makan belimbing ulu dengan ekspresi datar. Bisa tahan nggak ya? Kalau aku sih nggak kuat. Habis makan ini harus makan buah yang manis lagi sebagai penawar. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!